Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini channel kami, channel yang menyediakan tentang informasi tentang pertanian, pertanakan, perikanan, dan juga perkebunan kali ini kami bersama Pak Ustadz Rahman yang ada di pondok pesantren Alpatah tepatnya di desa pada leman, kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggo beberapa bulan yang lalu kita mengadakan injeksi ke batang di sawitnya yang punya pondok pesantren punya Pak Kiai Supangat nah ini keuntungannya pemirsa kan di awal kita harus ngebor harus injeksi menggunakan mesinbor mesinbor edifikasi atau mesinbor yang memang yang disediakan oleh pihak perusahaan untuk pemupukan kedua kita akan mengupukan ini di tanggal 5 bulan Juli ini nah pemupukan kedua itu pemirsa tidak perlu ngebor lagi tidak perlu biaya lagi jadi kita tinggal mencabut paralon ini ini tugasnya paralon ini atau fungsinya paralon ini ini untuk memupuk pemupukan di bulan berikutnya nah maka paralon ini ketika kita ngebor kita tanam disini kita kita tanam disini dan ini pupuk ini tinggal masukkan ke lubang paralon ini tadi gitu tinggal tutup lagi nah seperti itu pemirsa jadi kita tidak akan melakukan pengeboran jadi ngebor itu hanya sekali inilah apa fungsi paralon yang ada disini dan ini keuntungannya kita hanya menggunakan pupuk keunggulan BHD atau pupuk keunggulan BHD yaitu Nutri-AV jadi kita tidak akan mengulang-mengulang lagi untuk mengeluarkan biaya yang besar jadi pengeboran itu hanya sekali untuk selama-lamanya untuk seusia sawit ini dan ini kurang lebih sekitar 300 batang ya yang sudah diaplikasi dengan cara injeksi ke batang di pesantren ini dan kami sengaja mendatang untuk melihat progres ya apa yang telah dihasilkan atau perubahan yang bisa dilihat oleh kita setelah menggunakan produk Nutri-AV ini nah kita bisa lihat ke atas ya apa perubahan dari pucuknya dari pucuk yang pertama gitu kan atau pucuk baru dengan pelepah yang membuka kuat dan juga buah pun juga bernas dan yang paling penting lagi adalah ini ini hampir rawa ya semua ya rawa ya sering-sering terenggenang air ya ini sering kena banjir ya pemirsa nah ini di lahan ini semuanya adalah lahan rawa nah tepatnya menggunakan pupuk ini adalah kita bisa tepat waktu melakukan pemupukan mau hujan, mau banjir, mau segala kita tak ada masalah kenapa? karena pupuk ini langsung ke kambiumnya melalui kambiumnya yang diserap oleh kambium sahabat itu tadi nah oleh karena itu pemirsa jangan kalau mau mencoba gitu kan jangan ragu silahkan hubungi kontak person kami yang ada di channel ini kita akan bantu untuk aplikasikan atau untuk edukasi ke para petani dan hasil yang pastinya bagaimana kita itu bisa meningkatkan hasilnya dari 1 ton yang biasa kita mendapatkan hasil 1 ton dalam waktu 5 atau 6 bulan kita sudah berubah sudah punya penghasilan minimal menjadi 2 ton dari 1 hektare biasa panen hanya 1 ton setelah menggunakan aplikasi ini kita bisa berubah menjadi 2 ton itu harapan kita bahkan kita bisa mengejar program Bapak Presiden Jokowi Dodo dari 1 hektare kita harus mencapai 2 ton setengah atau sampai 3 ton sebenarnya ini program seharusnya sudah banyak banget daerah yang punya penghasilan seperti ini tapi kita misalkan disini di wilayah kita Kalbar masih jauh gitu kan rata-rata para petani hanya penghasilan sawit dari 1 hektare itu hanya penghasilan 1 ton lebih gitu itu menandakan pemupukan kita kurang maksimal ya nah seperti itu dan disisi lain pemirsa kami ingatkan bahwasannya pupuk ini tidak bisa tunggal jadi tidak hanya juga bisa hanya di injeksi saja perubahannya akan mendapatkan hasil yang yang memuaskan jadi tetap pemirsa harus menggunakan pupuk lainnya salah satunya adalah pupuk NPK pelangi atau pupuk swasta lainnya gitu kan silahkan sesuai dengan rekomendasi setempat tapi bagi kami kami merekomendasikan usia sawit ini adalah usia ada 8 tahun atau 10 tahun kurang lebih ya 10 tahun ya nah 10 tahun kami merekomendasikan pemirsa menggunakan pupuk NPK pelangi atau mahkota ya yang kandungannya yang kandungannya 12, 12, 17, 4 nah itu kandungan yang usia nya dari sampai 12 tahun ke atas ya kita merekomendasikan menggunakan pupuk NPK pelangi atau pupuk swasta misalkan kayak mahkota kayak lain-lain menggunakan unsur kandungan yang 13, 6, 2, 7, 4 itu cukup bagus ya untuk sawit di atas 12 tahun ke atas kita memerlukan buah yang berat yang besar yang bernas dengan dinamping dengan pupuk ini dengan pupuk cairnya insya Allah hasilnya akan maksimal nah mungkin itu pemirsa BHD yang bisa kami berikan informasi ini terima kasih yang sudah mengikuti channel kami dan yang baru menemukan channel ini tolong bantu subscribe like serta komen agar kami bisa atau tetap semangat untuk memberikan informasi tentang pertanian, pertanakan, perikanan dan juga perkembunan baik pemirsa terima kasih atas waktunya sekali lagi sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati